Kembali lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini, kita bakalan bahas tentang paling enak pakai Windows di Macbook pakai aplikasi ini ya seperti yang kita tahu bahwasannya sebelumnya kita pernah bahas tentang bagaimana cara menggunakan sistem operasi Windows di Macbook ataupun di iMac kalian dan sebelumnya kita pakai VirtualBox ya dan disini ada aplikasi lain yang memang saya sarankan dan lebih enak digunakan dibandingkan VirtualBox ataupun menggunakan aplikasi Virtual PC lainnya kalau VirtualBox kan ada versi Windows, kemudian juga ada versi Linux dan juga ada versi untuk Mac OSnya juga sebenarnya untuk aplikasi semacam Virtual PC seperti ini cukup banyak sekali yang bisa kalian dapatkan, cuman untuk Mac OS gak semuanya bisa kita pakai di Mac OS ya cuman beberapa saja dan salah satunya adalah VMware kemudian juga VirtualBox dan disini yang akan saya sarankan adalah VMware, cuman bukan VMware Workstation cuman yang saya sarankan untuk kalian di pengguna Mac OS adalah VMware Fusion jadi kalau kalian menggunakan Mac OS, kalian tidak bisa menggunakan VMware Workstation cuman yang kita bisa gunakan adalah VMware Fusion seperti ini dan ini bisa kalian dapatkan langsung dari situs resminya disini kalian tinggal download saja kalau kalian merasa versi VMware ini terlalu baru buat Mac OS kalian tentu kalian bisa download versi yang lebih lama yaitu kalian tinggal akses saja VMware Fusion File Horse disini kalian tinggal cari saja versi yang lebih lama misalkan versi 11 ataupun versi 10 juga ada di bagian all versionnya disini kita bisa cari versi VMware Fusion 11.5.6 atau bahkan sampai VMware Fusion versi 10 bisa kalian download dari filehorse.com disini jadi tinggal kalian install dan kalian mungkin untuk lisensinya tinggal kalian beli saja atau kalian cari di internet juga lumayan banyak disini sudah saya install dan hasilnya adalah sekilas seperti ini ya ini langsung saya demokan hasilnya kayak gimana di Mac OS yang saya gunakan ini saya install Windows 10 disini kalau kalian pengen membuat mesin baru tinggal kalian klik saja file kemudian new nanti tinggal kalian pilih dari mana kalian install misalkan untuk ISO nya dari ISO file atau dari CD room ataupun dari source lainnya disini cukup banyak opsinya kalau saya pribadi menginstallnya dari image file atau ISO file ya tinggal kita pilih saja nanti tinggal kita continue dan kita cari ISO filenya mau install Windows berapa dan untuk next nya kalian bisa memasukkan memori nya berapa yang dikasih untuk virtual machine ini dan sampai hard disk nya nanti bisa kalian alokasikan pada bagian continue dan next 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 ya disini sebagai contoh saja ini virtual machine disini kita bisa lihat spek nya di bagian ada prosesor dan juga memori disini prosesor nya yang saya pakai cuman single core bukan dual core ya kemudian di bagian memory nya cuman saya kasih 1,2 GB saja untuk RAM nya atau memory atau RAM ya untuk hard disk nya disini saya kasih gak terlalu banyak untuk hard disk nya sehingga saya alokasikan maksimal 60 GB saja untuk Windows 10 yang saya pakai di Macbook atau MacOS yang sedang saya pakai sekarang ini disini bisa kalian cek semuanya mulai dari hard disk nya dan lain sebagainya ini mentok 60 GB ya cuman yang terpakai masih sekilas seperti ini saja gak sampai separuh nya jadi sekilas tampilannya seperti itu ya untuk pengaturan VMware version di MacOS dan kalau sudah disini ada pengaturan cukup banyak untuk pengaturan flash disk kemudian pengaturan untuk USB dan lain sebagainya tinggal kita klik play untuk memulai atau menyalakan virtual PC kita di Macbook atau di MacOS kita kita tunggu sebentar disini proses loading dari Windows 10 seperti ini dan kalau sudah nanti akan muncul seperti ini dan langsung akan login seperti ini ini adalah hasil dari Windows 10 yang sudah saya install di Macbook yang biasa saya gunakan disini kita bisa atur sebagai full screen seperti ini seolah-olah kita pakai Windows beneran ya di MacOS jadi secara tampilan ya sama persis pakai Windows beneran jadi karena kita pakai virtual PC saja sebagai untuk meletakkan Windows nya tadi jadi kita jalankan di dalam sistem operasi Mac kita tersebut disini untuk file explorer nya dan lain sebagainya sama persis seperti halnya di Windows kalian bisa pakai file explorer nya kemudian bisa pakai flash disk nanti otomatis akan terdetect di Windows nya ini dan lain sebagainya juga bisa kita lakukan kita juga bisa direct internet dari Macbook kita ke virtual PC ini jadi virtual PC ini bisa langsung terkoneksi dengan internet misalkan saja kita buka untuk Microsoft Store disini kalian bisa lihat ini langsung terhubung internet maka dia langsung bisa akan kita gunakan untuk install aplikasi game dan lain sebagainya dan lain sebagainya di Windows 10 disini juga sudah saya install untuk aplikasi Camtasia kemudian aplikasi 3uTools kemudian aplikasi iTunes dan lain sebagainya sudah saya install di Windows 10 yang ada di VMware Fusion yang saya punya di Macbook yang saya pakai disini kita bisa pakai untuk install segala macam aplikasi seperti hanya kita pakai PC beneran atau laptop Windows beneran kemudian kalau kita cek di bagian property atau spesifikasi dari perangkat kita disini menggunakan Intel Core i5 kemudian RAM nya gak sampai 2GB cuma 1,2GB saja dan spesifikasi lainnya juga sama seperti ini jadi sama persis seperti halnya kita pakai PC Windows beneran tapi di macOS di dalam sistem operasi macOS yang kita pakai ya sama persis tinggal kita install aplikasi apapun juga bisa untuk pengaturan kontrol panelnya juga semacam ini oke sekilas pembahasan kita kali ini tentang kalau pakai Windows paling enak di macOS pakai menggunakan aplikasi VMware ini dibandingkan pakai aplikasi VirtualBox ya tentunya ada kelebihan dan kekurangannya karena aplikasi VirtualBox kemarin itu free license kalau yang ini ada licensenya dan tentunya kalau kalian pengen pakai aplikasi ini tentu harus membayar licensenya tadi oke sekilas pembahasan kita kali ini jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye bye-bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati